Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Gegir Macino episode ke-48 Raja Kartosuro ndak maju sendiri menghadapi pasukan China. Sang Raja di dalam istana sudah bersiap turun ke medan perang. Sang Raja duduk di singasana yang terletak di bangsal Ponconiti. Prajurit gedung keparak yang berada di istana untuk menjaga Sang Raja hanya tinggal Prajurit Nameng Yuto, Suronoto dan Sawu Jajar. Mereka dipimpin ngabih Sorotipo, Kibong Sotoko dan Kisorontoko. Pangeran Wijil memimpin para kaum dan haji, selalu dekat dengan Sang Raja. Pangeran Adipati Anom telah memakai pakaian perang dan bersiap dengan pasukannya. Semua menunggu titah Sang Raja Sang Raja memanggil Temenggung Wirorejo yang dipanggil segera mendekat. Berkata Sang Raja, Hai Wirorejo bagaimana kabar punggawa yang aku suruh menghadapi musuh. Temenggung Wirorejo berkata, Tidak ada laporan dari Medan Perang. Namun banyak orang mengungsi dari Barat. Menurut kabar, para punggawa sudah lari. Juga para kerabat patuka. Semua tak ada lagi yang tertinggal di Medan Perang. Sang Raja berkata kepada Bong Sotoko dan Bong Sopotro. Masih ada berapa prajurit yang tersisa. Keduanya menyembah dan berkata, Masih ada kira-kira seribu prajurit patuka. Sang Raja berkata, Kalau demikian, ayo kita hadapi pasukan Cina. Mendadak datang Ki Surowiguno dan Ki Dipoyuto Pamertin. Mereka berdua melaporkan bahwa para kerabat sudah kalah, tak mampu melawan musuh. Sang Raja segera memerintahkan kepada Surowiguno dan Dipoyuto untuk kembali menghadapi musuh. Keduanya menyembah dan segera keluar istana. Kali ini Sang Raja yang akan turun sendiri ke Medan Perang. Sang Raja sudah bersiap. Dengan dikawal para prajurit dan para ulama Sang Raja keluar istana. Kyai Sorotipo, Kyai Pengulu, Pangeran Wijil tak jauh dari Sang Raja. Bong Sotoko dan Bong Sopotro selalu mengabit di kiri kanan. Juga pasukan sawu jajar, Panjarandap, Panandan dan Kamel disertai lurah prajurit Radin Suronagoro. Semua sudah bersiap dengan senjata masing-masing. Sang Raja membawa tombak Kyai Blaret. Ketika sampai pada anak tangga, pintu istana Kyai Wirojoyo datang dan memeluk kaki Sang Raja. Sang Raja bertanya, Hai Wirojoyo, bagaimana perjalananmu? Kyai Wirojoyo berkata, Mengaturkan celaka, Paduka. Paduka keluar dari istana hendak kemana? Berkata Sang Raja, Aku akan memimpin pasukanku. Kyai Wirojoyo menyembah dan berkata, Paduka tidak pernah ada sejak zaman kuno seorang raja memimpin perang. Sang Raja berkata setengah marah, Apa maumu? Kalau aku tak keluar ke medan perang, sungguh kasihan para prajuritku. Sang Raja bertanya setengah marah, karena ketika hari Jumat kemarin ketika pasukan Merenggoloyo kalah diambuh, Sang Raja juga sudah bersiap perang. Sang Raja berkehendak keluar istana dan memimpin pasukan Mataram. Kala itu Wirojoyo sangat mencegah halusan raja sampai keluar istana. Waktu itu Wirojoyo berkata, Para kerabat Paduka masih banyak, seperti pangeran Ngabih Loring Pasar dan para adik Paduka. Sepertinya mereka mampu menghadapi pasukan Cina. Sang Raja menuruti perkataan Wirojoyo sehingga mengurungkan pergi dari istana di hari Jumat. Hari Sabtu musuh datang dan para kerabat tak ada yang mampu melawan. Sekarang lagi-lagi Kyai Wirojoyo mencegah Sang Raja pergi. Maka Sang Raja sedikit marah. Kyai Wirojoyo berkata, Kalau Paduka memaksa pergi, sebelumnya saya ingin menghadapi musuh dahulu. Saya minta Abdi Paduka ke Parak untuk saya bawa menghadapi musuh. Sang Raja berkata, Baiklah, kamu bawa bucah ke Parak segera. Kyai Wirojoyo menyembah menyatakan kesiapan. Berkata Kyai Wirojoyo, Paduka sebaiknya menempati bagian selatan. Saya berada di utara. Sang Raja berkata, Segera keluarlah jangan jauh dari Surowiguno. Segeralah bergabung dengan Dipoyuto yang sudah keluar duluan. Surowiguno sudah meminta pasukan ke Parak. Sang Raja menyuruh agar tiga punggawa selalu bersama. Kyai Wirojoyo dan Kyai Wirojoyo Surowiguno keluar menuju pagelaran. Pasukan ke Parak sudah bersiap dengan persenjataannya. Tak berapa lama pasukan ke Parak diterjang pasukan Kyai Wirojoyo yang berlarian dari barat. Kyai Wirojoyo dan Surowiguno ikut berlari menuju ke arah timur. Melihat dua punggawa lari, Wirojoyo bertanya, Akan kemana kalian? Kanda Wirojoyo dan nak Surowiguno. Keduanya menjawab, Hendak menolong teman-teman kita. Kyai Wirojoyo terus berlari jumpa lintan masuk ke itana. Sesampai di itana dengan gugup menemui Sang Raja sampai lupa menyembah. Sang Raja berkata, Bagaimana hasil kalian menghadang musuh? Kyai Wirojoyo berkata, Patukah di luar si Wirojoyo dan Surowiguno sudah lari ke timur. Saya panggil tak mau kembali. Sang Raja menyuruh Wirojoyo kembali ke medan perang. Hati-hati Citrosumo diperintahkan untuk ikut serta. Sang Raja kemudian memerintahkan Bung Sontoko untuk menata barisan di Srimanganti. Tidak lama kemudian Bung Sontoko melaporkan bahwa pasukan sudah berbaris di luar. Sang Raja berkata, Panggil tukang kuda ke sini. Si Suronegoro dan semua kudaku masukkan segera. Tukang kuda Suronegoro sudah dipanggil. Kuda Sang Raja dan Pangeran Adipati sudah disiapkan. Tak lama kemudian, Suto Menggolo yang waktu kecil bernama Kelimpo melaporkan bahwa Kiwirojo dan Citrosumo sudah masuk kembali ke istana. Paduka, pasukan Cina sudah mendekat ke istana. Ada yang bergerak ke selatan, Paduka, kata si Kelimpo. Kiwirojo berdiri di hadapan Sang Raja. Sang Raja kemudian berdiri di pelantaran. Para Putra sudah berada di depan Sang Raja. Sang Raja berkata, Sudah kehendak Tuhan. Sekarang bagaimana saranmu, Wirojo? Kiwirojo berkata sambil menangis, Saya berserah keputusan Paduka. Kalau Paduka tidak maju perang, saya akan berada di depan Paduka. Kalau Paduka menghindar, saya akan berjaga di sini. Dan kalau Paduka tidak meloloskan diri, saya akan mengawal Paduka. Paduka lebih baik meninggalkan istana menuju Mataram. Baik hidup atau mati sudah dekat dengan Imogiri. atas video ini. Terima kasih saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.